Salam dari kami di dunia muhalaf, kali ini ada seorang laki-laki yang telah rela memeluk Islam, laki-laki ini bernama Rudy Sipit, ia setelah masuk Islam langsung di blacklist dari kartu keluarganya, begini kisahnya dalam menggapai hidayah Islam. Nama Rudy Sipit memang tak asing di dunia komedi Indonesia, ia merupakan pentolan grup lawak di Amor pada era 90-an bersama Komeng, Jarwo Kuat dan Mamo. Rudy bisa dibilang penggagas pertama grup itu terbentuk, gaya komedinya yang renyah dan memikat membuat banyak tawaran manggung, baik on air maupun offer. Namun tak banyak orang mengetahui sisi lain dari kehidupan pribadinya, terutama soal keyakinan yang dianutnya, dalam satu kesempatan, kepada VOJ ia bercerita bahwa ia sempat dua kali pindah agama. Agama pertama yang dianutnya adalah agama Konghucu, lalu pindah ke Kristen Katolik, setelah itu ia memutuskan masuk Islam di usia 30 tahun. Keputusan masuk Islam sendiri tidak berdasarkan paksaan siapapun, murni karena keinginan sendiri. Namun ada peristiwa unik yang melatar belakangi kepindahan agama tersebut. Ajakan masuk Islam ternyata datang dari sebuah mimpi, ia bercerita pada era di Amor dulu, ia dan Komeng sering tidur di posko tempat berkumpulnya grup, Puse Manggung, biasanya Komeng dan Rudy sering menginap di sana, sedangkan Jarwo dan Mamo pulang. Pada suatu malam, ia bermimpi didatangi seorang berjubah putih, wajahnya asing tak dikenalnya. Tanpa basa-basi, sosok itu menyuruh Rudy untuk salat lalu pergi. Rudy pun terbangun dan termenung, hati bertanya-tanya kenapa dirinya disuruh salat padahal agamanya masih Katolik. Apa mungkin sosok itu memerintahkan dia masuk Islam? Pikirnya, keesokan harinya, saat bersantai di posko, Rudy menceritakan perihal mimpinya itu kepada Komeng. Di setelah obrolan, hatinya serasa mantap untuk masuk Islam lalu ia berkata kepada Komeng, Gimana Meng kalau gue masuk Islam? Tanya Rudy. Rudy heran lalu bertanya balik, Loh, emangnya kenapa Meng? Katanya, udah penuh? Celetuk Komeng disusul gelak tawa keduanya. Sejak saat itu, Rudy pun diajak ke seorang ustad untuk mendapat bimbingan bersyahadat. Singkat cerita, Rudy sah masuk Islam. Cerita belum selesai. Rupanya, kepindahan Rudy ke Islam dari Katolik mendapat kecaman keras dari sang ibu. Ibunya marah mendapat kabar anaknya pindah agama. Bahkan luapan emosi sang ibu berujung pasah dicoretnya nama Rudy dari kartu keluarga. Beda sikap dengan sang ayah. Ayah Rudy cenderung tidak komplain atas pilihan anak yaitu asalkan konsisten menjalaninya. Kekecewaan sang ibu cukup beralasan. Kata Rudy, awalnya dirinya sekeluarga memeluk agama Konghuju. Lalu atas ide Rudy, seluruh keluarga pindah ke agama Katolik. Dulu kamu yang ngajak masuk Katolik. Sekarang udah masuk Islam. Mau kamu apa sih? Ucap Rudy menyampaikan luapan emosi sang ibu. Selain dicoret namanya dari kartu keluarga, lanjut Rudy, saat hendak menikah pun, ibunda Rudy enggan menghadiri. Namun atas bujukan semua keluarga, akhirnya sang ibu pun datang meski hanya sebentar. Sejak saat itu, hubungan Rudy dengan ayah ibunya berjalan biasa saja. Hingga sampailah pada saat-saat di mana istri Rudy melahirkan putera pertamanya. Rudy mengisahkan proses kelahiran anaknya cukup menguras pikiran karena jabang bayi sulit keluar. Namun, sang ibu yang turut mendampingi diminta Rudy untuk mendoakan istrinya yang kesusahan melahirkan. Saya kasih itu air segelas ke ibu saya. Minta didoain, habis itu airnya saya kasih minum ke istri saya. Alhamdulillah keluar tuh bayi lancar. Ujarnya, kata Rudy, semakin hari ibunya makin sayang kepadanya. Satu sisi karena dia telah memiliki cucu. Namun yang terpenting karena sang ibu melihat Rudy tidak main-main pindah ke agama Islam, tidak sekedar coba-coba atau ikut tren, tapi benar-benar tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat hendaknya. Dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mu'alaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.